Sejarah Terbentuknya DPR-MPR Prakemerdekaan Sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Indonesia merupakan koloni Belanda yang tidak memiliki sistem politik seperti yang ada saat ini. Namun, terdapat beberapa bentuk organisasi politik yang muncul di berbagai daerah sebagai perlawanan terhadap penjajahan Belanda, seperti Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI, yang dibentuk pada tahun 1945. Kemerdekaan dan Awal Kemerdekaan Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami masa transisi menuju pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru. Pada masa ini, terdapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, BUP, yang kemudian berkembang menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. 1945 hingga 1950, pada masa awal kemerdekaan, terjadi proses pembentukan lembaga-lembaga negara yang melahirkan Badan Konstituante, Konstituante, pada tahun 1950. Konstituante bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar, UUD, Negara, 1950 hingga 1959. Pada tahun 1950, Konstituante berhasil menyusun UUD pertama Indonesia. Namun, UUD ini kemudian digantikan oleh UUD 1945 setelah Konstituante dibubarkan pada tahun 1959. Pada masa ini, terdapat DPR RI sebagai badan legislatif yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah, DPD. 1960 hingga 1998, selama periode ini, DPR RI berfungsi sebagai satu-satunya badan legislatif di Indonesia. Namun, pada masa Orde Baru, kekuasaan eksekutif sangat dominan dan sistem politiknya sangat terpusat pada Presiden. Reformasi Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami era reformasi politik. Salah satu hasil reformasi ini adalah perubahan sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis. Pada tahun 1999, MPR sebagai lembaga tertinggi negara dibentuk kembali. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD. MPR memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan negara dan mengawasi jalannya pemerintahan. Sejak saat itu, DPR dan MPR menjadi dua lembaga legislatif yang penting dalam sistem politik Indonesia. DPR bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintah, sementara MPR memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan negara dan mengubah atau merevisi UUD. Sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, negara tersebut merupakan jajahan kolonial Belanda. Meskipun tidak ada lembaga negara seperti DPR atau MPR, terdapat organisasi politik seperti Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI, yang dibentuk pada tahun 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kemerdekaan dan Awal Kemerdekaan Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mulai mengalami transisi menuju pembentukan lembaga-lembaga negara. Terbentuklah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, BUP, yang kemudian berkembang menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Selama periode ini, Indonesia mengalami pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru setelah kemerdekaan. Terbentuklah Badan Konstituante, Konstituante, pada tahun 1950, yang bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar, UUD, negara. Konstituante berhasil menyusun UUD pertama Indonesia pada tahun 1950. UUD pertama ini kemudian digantikan oleh UUD 1945 setelah Konstituante dibubarkan pada tahun 1959. Pada masa ini, DPR RI terbentuk sebagai Badan Legislatif yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Selama periode ini, DPR RI menjadi satu-satunya Badan Legislatif di Indonesia. Namun, kekuasaan eksekutif sangat dominan dan sistem politiknya sangat terpusat pada Presiden, terutama selama masa Orde Baru. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi politik yang menghasilkan perubahan sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis. Pada tahun 1999, MPR dibentuk kembali sebagai lembaga tertinggi negara. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, dan memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan negara serta mengubah atau merevisi UUD.